Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Balik lagi di channel youtube saya Yassir Amjana Baik di video kali ini kita akan membahas tentang Apresiasi puisi Angkatan Balai Kustaka Yang mana Dalam materi ini Menggunakan teori mimetik Baik tanpa berlama-lama Simulkan videonya Baiklah Pertama itu ada pengertian Angkatan Balai Kustaka Balai Kustaka adalah nama yang diberikan Kepada pengarang yang dianggap sangat Produktif menerbitkan karyanya Oleh komisi For the Valkyptor Balai Kustaka Pada tahun 1920an Di antaranya ada Nursultan Iskandar Abdul Moes Mara Rusli Muhammad Kasim Dan Merari Sirega Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya Karena novel Siti Nurbaya adalah Karya Mara Rusli Merupakan puncak karya sasa pada zaman itu Selanjutnya itu Maharar Rusli Pria bernama Maharar Rusli bin Abu Bakar ini Merupakan seorang Mangsawan Padang Ayahnya Sultan Abu Bakar Adalah seorang Mangsawan Dengan gelar suta Maharar Rusli Merupakan sasa Yang berpendidikan tinggi Banyak buku-buku Bacaannya Yang berasal dari barat Dan mengambarkan Kemajuan zaman Ada pun karya Mara Rusli Yang terkenal adalah Siti Nurbaya Memang Jodoh Anak dan Kemenakan Dan Lahami Ini kita akan membahas Tentang salah satu karya Mara Rusli Yaitu novel yang berjudul Tentang Memang Jodoh Memang Jodoh Memang Jodoh yang merupakan novel Autobiografis Yang menjadi kadokulan Tahun pernikahan Ke-50 Mara Rusli Dan Ratna Kencana 2 November 1961 Novel Memang Jodoh Menceritakan bagaimana Kuatnya adat Minangkabau Dalam mengatur pernikahan Berasal dari Padang Baiklah inilah sinopsisnya Cerita ini mengisahkan Seorang bangsawan Padang Yang bernama Mara Hamli Jatuh cinta kepada Bangsawan Sundar Yang bernama Nyairadin Asmawati Tapi cinta Hamli Tidak mendapat Persu dari keluarga ibunya Yang berada di Padang Akibatnya Keluarga Hamli Mendapat Mendapat bulan-bulanan Oleh warga Pada-pada Masa itu Tapi Hamli Bertekan untuk Menikahkan Dinwati Akhirnya Hamli pun Menyelenggarakan Pernikahan mereka Secara sederhana Ketika Hamli Balik ke kampung Halamannya Bersama Sang istri Beliau diusir Di sana Kelahirannya Baiklah Novel ini Menggunakan Kajian Teori Mimetik Pendekatan mimetik adalah Pendekatan karya sasra Yang menitik beratkan Hubungan karya sasra Dengan kenyataan Karya sasra Tidak dapat dipisahkan Dengan kenyataan Teori mimetik Muncul dengan Menganggap karya seni Sebagai pencerminan Peniruan Ataupun bayangan realita Menurut Plato Pendekatan seni terbaik Adalah dengan Mimesis Karena Adalah seni Tidak ada pertentangan Realisme Dan idealisme Maka seni harus benar Seniman juga harus tahu Bahwa lewat seni Ia mencoba mendekati Yang ide Dari jauh Tekatan teori mimetik Jika dilihat dari mimetik Novel memang jodoh ini Merupakan Bentuk protes Mara rusli Terhadap adat istiadat negerinya Yang begitu kental Dan mengatur Pernikahan Yang dianggapnya Tidak lagi relevan Dengan zaman Adat yang telah Mendatangkan Banyak kesulitan Dan masalah baginya Terutama dalam Pernikahannya Dengan istrinya Saden tanda kencana Seperti yang diungkapkan Oleh mara rusli Dalam pidatonya Pada perayaan Pernikahan Yang telah memasuki Usia setengah abad Oleh karena itu Kutuliskan cerita Memang jodoh ini Sebagai tanda mata Bagi istri ku Terkasih Pada hari Ulan tahun Pernikahan kami Yang kelima puluh Semoga menjadi Kenakanangan Bagi anak cucuku Karena Cerita ini Berisi Seluruh kejadian Dan peristiwa Yang telah kami alami Dan kami rasakan Selama setengah abad ini Dan Penderitaan ini pula Yang telah mendorongku Mengarang cerita-cerita lain Tentang perkawinan Di binang kabal Sebagai pernyataan Betapa cara-cara Perkawinan itu Banyak dilebih-lebihkan Sehingga Yang pada mulanya Baik Menjadi Terlalu Random Sehingga Tak layak lagi Dimakan oleh Terlalu masak Dimana Mara Rusli Menjelaskan Seperti dalam novel Siti Numbaya Dalam karya terakhirnya Ini Mara Rusli Kembali mengugat Adat padang Dalam perjodohan Terutama Di kalangan Kaum Mengesawan Namun kali ini Bukan berdasarkan Imajinasinya Semata Tapi berdasarkan Apa yang ia alami Sendiri Selama 50 tahun Pernikahannya Dengan istrinya Seorang gadis Berdarah Bangsawan Sunda Seperti dalam novelnya Mara Rusli Adalah kehidupan Aslinya Seorang keturunan Bangsawan Padang Maka Dalam novel Ini pun Dikisahkan Seorang pemuda Keturunan Bangsawan Bernama Di awal novel Dikisahkan Hamli Yang baru saja Lulus dari sekolah Sakjet Di Bukit Tinggi Awalnya Ayahnya Menginginkan Hamli Melajukkan Studinya Ke negeri Belanda Namun Kepergian Hamli Ini tidak Dizinkan Oleh ibunya Karena khawatir Anak Sematawayangnya Terbikat oleh Gadis Barat Karena Sebenarnya Hamli Sudah ada Dijudohkan Dengan Gadis Padang Yang Sepadan Dengan dirinya Melalui novel ini Mara Rusli Menyampaikan Penolakannya Terhadap Kawin Paksa Yang Berlaku Di negerinya Dia Ingin Melepaskan Masyarakat Dari Belengu Adat Yang Tidak Memberikan Kesempatan Bagimu Yang Mudah Untuk Menyatakan Pendapatan Atau Keinginannya Selamat Sampai 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 Sampai